Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya temen-temennya dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Oke temen-temen ya di video kali ini kita akan melanjutkan lagi ya Bagaimana cara mengatasi HP Oppo A37 atau untuk HP tipe Oppo lainnya atau Samsung seperti j5 atau untuk semua merk HP dengan Android lawas yaitu versi Android 5.00 5.11 atau yang jelas Android versi 5 ya temen-temennya yang kendalanya itu tidak bisa untuk memutar YouTube ya bisa dilihat di sini beralih ke YouTube.com jadi intinya untuk Android versi 5 itu sudah tidak bisa lagi untuk memutar YouTube ya dan kemarin itu sudah kita buatkan videonya namun ternyata masih banyak juga yang masih bingung ya temen-temennya untuk cara memutar YouTube pada Android versi 5 Oke jadi di video kali ini kita akan membuatkan tutorial lagi ya Bagaimana cara mudah untuk memutar YouTube pada Android versi 5 ya biar tidak bingung karena masih banyak sekali yang bingungnya jadi kalau di video kemarin itu kita merekomendasikan untuk mendownload atau memutar YouTube menggunakan YouTube ya temen-temennya namun di video itu banyak sekali yang bingung kok beda tampilannya dengan YouTube yang biasa tentu beda tentunya selain itu itu sebenarnya enak juga untuk memutar YouTube pada YouTube ini karena tanpa iklan ada juga sebagian yang lebih baik memutar dengan YouTube LED ya namun banyak juga yang suka memutar YouTube melalui Chrome atau browser ya tinggal klik saja tanpa download aplikasi ya sebenarnya semuanya itu sama saja temen-temennya tinggal kenyamanan kita saja dimana nyamannya yang untuk memutar YouTube nya bedanya itu kalau di YouTube itu kalau kita mau login kita harus memasukkan email dan Sandi nya tentunya tentunya temennya namun kemarin banyak juga yang datang ke counter itu waduh enggak tahu password dan lain sebagainya beda kalau tampilan di YouTube ya temennya kita tinggal masuk di YouTube lalu tinggal pilih untuk emailnya ya atau akunnya tanpa memasukkan password kalau di tampilan YouTube yang biasa atau YouTube itu bawaannya tentunya tinggal kita pilih profil selanjutnya tinggal kita pilih akun atau emailnya saja temennya tanpa harus memasukkan password ya beda kalau di YouTube kita harus memasukkan password ada juga yang komen sudah dihabis data namun tetap saja tidak bisa masuk atau membuka YouTube yang biasa tentunya perlu diingat kalau untuk habis data YouTube itu versi YouTube nya itu yang terakhir terinstall itu harus versi yang 1640 35 temennya Oke jadi di j2 frame ini masih bisa untuk membuka YouTube karena dia versi Androidnya itu versi enam temennya namun beda dengan di Oppo a37 ini versinya Android masih lima jadi tidak bisa lagi untuk memutar YouTube ya kita disarankan untuk memutar YouTube via Chrome atau browser item temennya namun yang tidak biasa memutar YouTube via Chrome tentunya sangat ribet dan di video kali ini nanti kita akan memberikan tutorial Bagaimana cara membuka YouTube di Chrome atau di browser dengan sekali klik saja langsung terbuka item temennya Oke di video kali ini nanti kita akan memberikan tutorialnya Bagaimana cara memutar atau membuka YouTube di browser atau di Chrome dengan satu klik saja temennya Oke nanti di video kali ini kita akan membuatkan tutorialnya temennya pokoknya jangan di skip biar tidak gagal paham bisa dilihat ini untuk di Oppo a37 nya Androidnya masih versi 5.1.1 itu temennya tentunya sudah tidak support lagi untuk memutar YouTube versi aplikasinya temennya dan bisa kalian lihat untuk aplikasi YouTube nya ini versinya yang terbaru ya yaitu YouTube nya versi 16.40.35 ya Nah ini bisa dilihat kalau versinya tipe versi ini kalau kita hapus data nanti bisa ya temennya untuk memutar yang penting jangan di restart ya untuk HPnya jangan dimatikan soalnya kalau dimatikan atau di restart itu setelah dihapus data dia akan nggak bisa lagi terbuka temennya untuk membuka YouTube temennya Oke bisa dilihat ini setelah kita hapus data akan kita kita coba buka lagi kita coba buka lagi aplikasinya apakah bisa terbuka atau untuk memutarnya bisa ya Nah ini bisa kalian lihat namun jika kalau kita matikan atau kita restart dia tidak akan bisa lagi untuk dibuka itu temennya Oke kita coba kita matikan dulu lalu kita hidupkan kita percepat dulu sebentar videonya nah ini ya bisa kalian lihat setelah kita hapus data lalu kita matikan HPnya dan kita hidupkan lagi dia nggak akan bisa dibuka item temennya bisa dilihat tampil seperti ini lagi beralih ke YouTube.com versi YouTube ini sudah usang dan tidak ada pembaruan lagi ya temennya jadi intinya nggak bisa lagi kita harus membukanya disuruh via Chrome ya temennya jadi kalau sudah kalian hapus data jangan dimatikan HPnya ya kalau dimatikan nanti kita harus menghapus data lagi biar bisa dibuka item temennya Oke selanjutnya di sini kita akan memberikan tutorial Bagaimana cara menonton via Chrome dengan satu kali klik item temen Oke caranya kita buka dulu Chrome nya atau browsernya bisa dilihat seperti ini tampilannya selanjutnya di atas kita ketikkan saja www.youtube.com item temennya Oke jangan sampai salah kita ketikkan dulu untuk www.youtube.com nya jangan sampai salah ya kita buka dulu untuk YouTube nya selanjutnya bisa kita pilih buka ya Nah ini bisa kalian lihat ya jika sudah kita ketikkan YouTube.com kita pilih buka item temennya pada pojok kanan bawah ya Nah ini kita pilih buka maka selanjutnya kita dibawa ke tampilan YouTube versi Chrome atau versi desktop atau versi browser ya selanjutnya setelah terbuka seperti ini kita pilih pojok kanan atas ya pada titik tiga ini kita pilih titik tiga itu ya pada pojok kanan atas Nah kita pilih titik tiga ini temen temennya Oke kita taruh dulu selanjutnya setelah kita pilih titik tiga itu kita dikasih banyak pilihan Nah seperti ini Oke bisa kita ulangi lagi biar jelas ya kita pilih titik tiga setelah tampil seperti ini selanjutnya kita pilih tambahkan ke layar utama ya temen-temen ya bisa dilihat kita pilih yang ini ya maka akan tampil seperti ini selanjutnya kita pilih saja tambahkan ya Nah ini ini pintasan sudah kita buat di beranda temen-temen nah seperti ini yang warna biru ini temen-temen ya jika tampilan yang warna birunya bisa kita baca ya beranda YouTube ya kalau kita klik ini langsung menuju ke YouTube browser tadi temen-temen ya Oke bisa kita coba kita klik maka langsung terbuka untuk YouTube nya temen-temen ya jadi caranya seperti ini sangat mudah sekali jika kita tahu caranya temen-temen ya daripada kita harus mengetik dulu kalau orang yang kurang paham itu sangat-sangat susah sekali temen-temen ya kadang keluar iklan dulu dan lain sebagainya jadi caranya sangat mudah kalian ketikan saja dulu www.youtube.com pada browser atau Chrome selanjutnya bisa kalian pilih titik tiga pada pojok kanan atas dan kita tambahkan ke layar utama temen-temen ya maka sudah jadi pintasan seperti ini jika kita klik langsung menuju ke YouTube ya temen-temen ya oke bisa kalian lihat setelah kita klik branda YouTube tadi maka kita akan dibawa ke tampilan YouTube ya temen-temen ya oke jadi caranya sangat mudah sekali jika kalian enggak mau menggunakan YouTube ataupun YouTube Lite temen-temen ya kalian bisa tambahkan ke layar utama ya untuk YouTube nya temen-temen ya oke itu saja temen-temen ya semoga video ini bisa bermanfaat sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini ya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel kita ini ya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua temen-temen ya amin oke nah ini bisa kalian lihat setelah kita klik maka kita langsung dibawa ke tampilan YouTube ya temen-temen ya karena susah ya kalau yang sudah biasa menggunakan YouTube versi asli seperti ini kita kasih YouTube ataupun YouTube Lite itu sangat beda sekali temen-temen ya ya sebenarnya sama aja temen-temen ya fungsinya hanya memutar video YouTube ya mungkin kalau bagi yang awam ya tentu beda untuk tampilannya jadi mereka harus belajar dulu dan lain sebagainya apalagi yang sudah banyak ya download-download di tampilan YouTube biasa itu kita harus login dulu untuk di akun kutubnya temen-temennya dan di video kemarin tuh banyak sekali yang komen katanya mending pakai YouTube Lite namun disini kita cari enggak ada yang temennya yang mana entah ya YouTube Lite ini kalian bisa bantu jawab itu temennya komen ya temen-temennya ini kita cari enggak ada YouTube Lite nya ya Oke gitu saja temen-temennya semoga video ini bisa bermanfaat ya Jadi seperti inilah untuk cara satu kali klik pada Chrome untuk membuka YouTube nya temennya semoga video ini bisa bermanfaat karena memang lagi banyak viral untuk masalah ini ya untuk YouTube ini sudah tidak support lagi di Android 5 temen-temen ya Oke gitu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya temennya tinggal kalian pilih yang mana nyaman untuk memutar YouTube pada Android 5 ini temennya kalian bisa gunakan browser kalian bisa gunakan kutub ataupun YouTube Lite temen-temennya Oke gitu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya kiri wabillahi taufiq walidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati